Selamat datang di Gamer Kismin, bermain game sesuai komik Kismin. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana AI atau Artificial Intelligence akan mempengaruhi dunia game yang selama ini kita mainkan. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, AI atau Artificial Intelligence telah mempengaruhi kehidupan kita mulai dari mencari jawaban atas tugas yang diberikan di sekolah sampai membantu kita untuk mencari saran yang tepat dalam memilih pejabat. Tidak terkecuali dalam dunia game, AI juga telah mempengaruhi dunia game dan industri-nya secara signifikan. Bahkan para pembuat game juga merasakan dampak signifikan pula. Contohnya bagaimana mereka dengan mudah bisa membuat NPC dengan lebih realistis dan menciptakan sistem pendeteksi cheat yang lebih canggih. Nah, maka dari itu aku akan membahas bagaimana pengaruh AI di dalam dunia game. Mulai dari yang pertama, yaitu... Dalam kebanyakan judul video game terdahulu, NPC atau Non-Playable Characters bertindak secara terprogram sesuai instruksi si pembuat game, dan hanya bisa dipengaruhi secara terbatas perilakunya oleh kita si pemain game. Dengan menggunakan AI, perilaku NPC akan bertambah lebih cerdas dan lebih adaptif dalam merespon berbagai macam tindakan yang kalian lakukan sebagai pemain utama di video game. Dan AI juga bisa menilatkan kreativitas dan respon NPC lebih baik karena mengikuti database AI yang hampir tidak terbatas. Sangat memungkinkan untuk menciptakan dunia game yang sangat menantang dan menyenangkan, serta beradaptasi dengan perilaku pemain dengan lebih baik. Sehingga tidak ada lagi NPC yang telah terespon alias loading lama karena perilaku yang mereka miliki sangat dibatasi oleh program yang mereka dapatkan selama pembuatan game. Dengan AI, NPC akan memiliki perilaku yang sangat dinamis dan responsif yang tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Permasalahan umum dalam memainkan game dengan spek minimum adalah kualitas gambar atau resolusi. Nah, resolusi sangat menentukan kualitas gambar yang ditampilkan ketika game berjalan. Namun resolusi sangat berbanding lurus dengan performa yang dibutuhkan PC untuk menjalankan game. Semakin tinggi resolusi yang dijalankan, semakin tinggi pula performa yang dibutuhkan. Contoh resolusi tinggi saat ini yaitu 4K membutuhkan kartu grafis kelas RTX 4080 untuk bisa memainkan game Cyberpunk secara mulus di atas 60fps dengan settingan Ultra. Permasalahan ini menyebabkan kartu grafis setingkat di bawahnya harus memiliki cara untuk bisa memainkan Cyberpunk menggunakan metode yang disebut teknik upscaling. Yang contohnya ada di game Cyberpunk adalah Nvidia DLSS. Nvidia DLSS berfungsi untuk menjalankan resolusi tinggi dengan menggunakan resolusi lebih rendah dari yang dipilih. Contohnya adalah jika kamu menggunakan resolusi 4K, lalu menggunakan DLSS dengan settingan balance, DLSS akan menggunakan resolusi di bawah 4K yaitu 1440p, lalu DLSS akan mengisi kekonsolan piksel yang ada, menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence yang dimiliki Nvidia, sehingga perbedaan kualitas gambarnya tidak terlalu jauh. Penyakit umum yang dimiliki oleh game online adalah banyaknya pemainnya yang menggunakan program illegal atau cheat. Walaupun developer selaku pembuat game telah melakukan berbagai macam cara dengan berbagai macam program yang dibuatnya untuk mendeteksi pengguna cheat dan program illegal yang dijalankan, masih banyak cheater yang bergaliarkan di dalam dunia game dan menciptakan suasana game yang tidak fair bagi pemain. Nah, dengan hadirnya teknologi AI, developer game bisa mendapatkan feedback dari sistem otomatis yang dipasang di game untuk bisa mendeteksi perlaku pemain yang menggunakan cheat dan program illegal yang sedang berjalan. Karena pada dasarnya berlaku pengguna cheat dan bermain game akan menjadi sangat tidak wajar dan aneh. Sehingga dengan bantuan AI, developer selaku pengelola game online bisa mengambil tindakan dengan lebih cepat dan tepat. Dunia game yang besar dan kompleks memerlukan penempatan berbagai macam aset yang banyak dan beragam, seperti kendaraan, tumbuh-tumbuhan, NPC, material, bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya penempatan aset yang statis ini atau tidak berubah memerlukan komputasi daya yang sangat tinggi, sehingga memerlukan peningkatan performa yang signifikan dikarenakan game harus membuat aset yang ditampilkan dan tidak ditampilkan di layar secara bersamaan. Dengan hadirnya AI atau Artificial Intelligence, developer selaku pembuat game bisa membuat dunia game hanya perlu menampilkan aset yang ditampilkan di layar saja, sehingga penggunaan komputasi hardware yang ada di PC menjadi lebih rendah dan efisien. Pada akhirnya, game bisa berjalan lebih ringan di PC dengan spek minimum atau terbatas. Penggunaan AI juga membedakan developer untuk bisa menempatkan aset dengan lebih mudah dan cepat, sehingga developer tidak disibukan untuk menempatkan aset secara manual dan membutuhkan waktu yang lama. Contoh game yang menerapkan metode ini adalah Starville, untuk mengisi aset di planet yang jumlahnya sangat banyak, menggunakan aset yang sudah ada, sehingga memungkinkan eksplorasi tak terbatas. Game yang baik adalah game yang minim bug atau kecacatan saat dimainkan. Hal ini memerlukan tes dan uji coba yang berkala, dan membutuhkan waktu serta keterletian para game tester untuk mencari celah kecacatan dalam game tersebut. Dengan hadirnya AI, developer dapat mencari celah dan bug dari suatu game dengan lebih cepat, dan memberikan feedback secara langsung kepada developer atas permasalahan mungkin akan muncul di kemudian hari, saat game ini dimahankan secara global. Nah, itu dia pengaruh AI atau kecerdasan buatan dalam industri game yang hadir dalam beberapa tahun terakhir ini. Semoga kita sebagai pemain dan penggambar game dapat perasakan manfaat AI dari game-game yang akan kita mainkan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax